Israel disebut membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dalam serangan keteheran pada Rabu 31 Juli 2024 seusai peristiwa tersebut Israel ketakutan sendiri pasalnya PM Israel Benjamin Netanyahu langsung melakukan rapat dadakan dikutip dari The Times of Israel Netanyahu mengadakan rapat dengan Kabinet Keamanan pasalnya Netanyahu memprediksi Israel dalam target sasaran Hamas maupun sekutu Palestina Netanyahu meyakini adanya serangan balas dendam seusai pemimpin Hamas tewas di Iran namun jurubicara pemerintah Israel menolak mengomentari kematian Ismail Haniyeh di satu sisi AS justru berjanji akan membela Israel di tengah kecaman dan kutukan berbagai negara dikutip dari Newsweek hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin ia mengatakan AS akan membantu membela Israel jika diserang oleh musuh jika Israel diserang kami pasti akan membantu membela Israel kata Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!